Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa waktu yang lalu, seluruh masyarakat di dunia merayakan hari kemenangan Yaitu hari raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriyah pada hari Senin 2 Mei 2022 Ada berbagai hal yang ikonik di pikiran kita selama hari raya lebaran Yaitu mudik, ketupat, hingga petasan Meski tak jarang memakan korban, petasan tetap menjadi primadunia bagi sebagian kalangan masyarakat Namun asnya, sehari menjelang hari raya Idul Fitri tahun 1434 Hijriyah Atau pada bulan Agustus tahun 2013 Sebuah nasib tragis menimpa beberapa orang di Pemalang Karena menyalakan sebuah petasan rakitan yang memiliki ukuran raksasa Lantas, seperti apakah ceritanya? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bates Illustration Di bulan Ramadan, bermain petasan merupakan hal yang biasa terjadi Bahkan, juga menjadi budaya turun-temurun Dari membeli petasan berukuran kecil di warung-warung Hingga ada juga yang membuatnya sendiri dengan ukuran yang tidak wajar Banyak orang, tak menghiraukan larangan bermain petasan Walaupun pernah ada korban, tak membuat anak-anak itu takut bermain bahan peledak ini Ada sebuah tragedi yang cukup mengembarkan Yang cukup terkenal Karena detik-detik meledaknya mercon itu Sempat terekam kamera Dan diunggah ke laman Youtube Tragedi ini Terjadi di salah satu desa di Pemalang Jawa Tengah Yaitu Desa Demangan Semingkir Dimana desa tersebut Memiliki adat yang bisa dibilang sangat luar biasa Setiap bulan Ramadan Warga setempat selalu melakukan jalan pagi Setelah sholat subuh Jalan pagi yang selalu mengarah ke desa Wisnu Yaitu sebuah desa yang bersebelahan dengan desa Semingkir Jalan pagi ini Biasanya bertujuan untuk menghirup udara segar Serta melihat pemandangan yang indah Dari ketinggian Namun tidak hanya berjalan pagi saja Warga desa Semingkir Juga mempunyai adat yang bisa dibilang cukup berbahaya Namun tetap dilestarikan Yaitu budaya Yang dikenal dengan Perang Petasan Perang Petasan yang dimaksud Bukanlah Perang Sungguhan Tetapi Perang Adu Gengsi Antara RT-1 Dengan RT lainnya Untuk menunjukkan Mana petasan Yang suaranya lebih lantang Atau kencang Dan biasanya Puncak dari Perang Petasan Selalu berada di akhir puasa Atau hari terakhir puasa Sebelum malam takbir Namun pada tahun 2013 Terjadi sebuah tragedi Yang tak dapat terlupakan oleh warga setempat Sebuah euforia pada kala itu Malah berakhir dengan petaka Malam sebelum tragedi itu terjadi Pihak kepolisian sudah melakukan razia Ke setiap rumah-rumah warga Yang dicurigai sering membuat petasan Hal itu dilakukan Untuk memastikan tidak ada warga Yang membuat petasan raksasa Namun nyatanya Ada beberapa warga Yang sudah mengetahui hal tersebut Sehingga mereka langsung menyembunyikan Petasan raksasa yang sudah mereka buat Sekitar pukul 7 pagi Ribuan warga sudah berkumpul di Nambu Yaitu lokasi Tempat perang petasan biasa dilakukan Dikarenakan antusiasme warga yang membludak Pihak kepolisian yang tidak banyak pun Juga tidak sanggup membebarkan Dan lebih memilih Untuk melakukan pengamanan Agar acara berlangsung dengan lancar Dan acara pun Berlangsung seru seperti biasanya Sempat menduga acara sudah selesai Warga setempat pun Mulai meninggalkan lokasi tersebut Namun tiba-tiba Langkah warga terhenti Setelah terdengar suara-suara yang cukup kencang Ternyata Muncul segerombolan pemuda yang datang dari semak-semak Dengan membawa sebuah petasan raksasa Yang dibalut dengan kertas berwarna keemasan Menurut sumber dari mulut ke mulut Tinggi petasan itu Mencapai 1,5 meter Dengan diameter 20 cm Warga pun bersorak-sorai Seolah-olah tidak sabar Untuk melihat dan mendengarkan petasan hasil buatan mereka Tiga pemuda yang menggotong petasan tersebut Sempat berfoto-foto dengan petasan raksasanya Sebelum dinyalakan Pemuda pertama dengan jaket hitam Kemudian pemuda kedua dengan kemeja merah Dan satu lagi dengan sweater biru Dilihat dari video yang diunggah akun Youtube Mursaleh Pada Rabu 28 Agustus 2013 Tak lama petasan pun dinyalakan Baru sepersekian detik setelah dinyalakan Dua Kertas pun beramburan Dan asap Menyebar ke segala penjuru Suara tersebut Benar-benar sangat keras Bahkan suaranya Bisa terdengar sampai berpuluh-puluh meter Dari lokasi tersebut Namun naas Ledakan muncul sangat besar Dan juga terlalu cepat Hingga membuat para pemuda penyulut api Belum sempat menghindar Dan membuat mereka semua terlempar Di sekitar petasan Pria berjaket hitam Sempat lari terlebih dahulu Beberapa mili detik Sebelum petasan meledak Sehingga dampak yang diterimanya Juga tidak terlalu parah Namun kedua kawannya Terlambat berlari Dan terkena impak secara langsung Yang jauh lebih besar Setelah ledakan Pria berjaket hitam itu Mampu berdiri Dan tidak mengalami luka yang serius Namun Di sekitar kumpulan asap tebal Muncul bayangan seorang pemuda Yang merangkak tertatih-tatih Dengan keadaan kaki yang sudah hampir putus Ia adalah pemuda berbaju merah Dan seorang pemuda lainnya Yang juga ikut terlempar Terkapar di semak-semak Tidak sadarkan diri Hal itu bisa terjadi Mungkin karena sumbu untuk menyalakan Petasan tersebut terlalu pendek Sontak warga yang menonton pun Heboh dan juga berteriak Bahkan banyak warga Sampai menangis histeris Melihat kejadian itu Terlihat orang-orang di sekitar Langsung membawa para pemuda tersebut Kedalam sebuah mobil bak terbuka Untuk segera dilarikan ke rumah sakit Setelah kejadian itu Pihak polisi pun melakukan olah TKP Untuk mencari informasi Apakah kejadian tersebut Benar-benar merupakan kecelakaan Atau ada uncur kesengajaan Tragedi petasan tersebut Memakan dua korban Dan hingga membuat salah satu korban Meninggal dunia Menurut beberapa sumber yang Bangpe dapat Korban berbaju merah Yang saat itu terkena ledakan Dikabarkan masih hidup hingga saat ini Dan dari informasi yang didapat Dari ibu korban Korban sehat Dan saat ini bekerja di Kalimantan Alhamdulillah sudah sehat Kata ibu Ipan Pria berbaju merah Yang selamat dari maut Ibu Ipan juga mengatakan Bahwa anaknya Sempat memakai kaki palsu Meskipun tidak nyaman saat dipakai Ibu Ipan juga menceritakan Kejadian tragis tersebut Kronologinya Si Toto Yaitu yang menyalakan petasan jumbo Terus Ipan Menutupi Agar Api tak kena angin Saat itu Mereka juga memakai korek gas Jadi tak terlihat Saat jumbo sudah menyala Si Amin Ia adalah kakaknya Dia lari duluan Dan Saat Amin lari itulah Ledakan besar terjadi Dan Membuat Ipan serta temannya Terkenal ledakan petasan Ipan terpental Dan jatuh di depan kakaknya Saat itu Ipan juga masih sadar Kata sang ibu Kondisinya tentu saja Sangat memprihatinkan Karena Ia sampai kehilangan Satu kaki kanannya Ibu tak tahu Setempat Melarang adanya Adat perang petasan Yang sudah turun temurun Di kampung itu Namun warga juga Meyakini Bahwa Sepuluh atau Dua puluh tahun yang akan datang Tradisi perang petasan Pasti akan ada lagi Itu dia Kisah tragis Yang terjadi akibat tradisi Menyalakan petasan Yang terjadi di Pemalang Semoga dengan kejadian ini Kita bisa lebih berhati-hati Dalam melakukan segala sesuatu Bang Bet sendiri Secara pribadi menolak adanya tradisi Untuk menyalakan petasan rakitan Selain menghambur-hamburkan uang Hal itu juga sangat mengganggu warga sekitar Terlepas dari segala resiko yang dapat terjadi Salah satunya Adalah yang baru saja Bang Bet ceritakan Terima kasih Karena sudah menonton video ini Jangan lupa like Dan juga subscribe ya Agar Bang Bet bisa selalu semangat Dalam membuat video-video lainnya Sekian Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini